Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar Pemirsa Bancar TV Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan disiplin protokol kesehatan Senang sekali menjumpai Anda di edisi Rintas Banua Sepekan Minggu 1 Mei 2022 Tentunya bersama saya Miratunahar akan menghadirkan serangkaian berita terpilih dan inilah informasinya untuk Anda Intro Pemirsa mengalami jumpa kita kali ini Pemirsa Satuan Reserter Narkotika Polresta Banjermasin berhasil menggagalkan peredaran 8 kg lebih narkotika jenis sabu-sabu jaringan internasional yang mana ditaksir sebesar 11 miliar Hampir dua pekan melakukan pengembangan Satuan Reserter Narkotika Polresta Banjermasin berhasil menggagalkan peredaran 8 kg lebih narkotika jenis sabu-sabu jaringan internasional Cina dengan taksiran harga sebesar 11 miliar rupiah lebih Lima orang tersangka berhasil diamankan dari tiga lokasi berbeda yakni MR yang diamankan dengan barang bukti seberat 2,3 kg lebih di kawasan Liangangang, Kota Banjarbaru kemudian SN MR dan IL di kawasan Jalan Sultan Adam Banjermasin dengan barang bukti seberat 1,9 kg lebih terakhir inisial MN yang diamankan dengan barang bukti seberat 3,7 kg lebih di kawasan Jalan Banjarindah-Banjarmasin di kawasan Jalan Banjarmasin pasti tapi bisa juga barang lain ya kita gak pasti bisa juga barang lain namun memang Banjarmasin jenis-jenis utama sementara ini pransipnya disini ya dari mana-mana datang sini di Jakarta juga pasti ke Banjarmasin nah ini memang kota besar kita Banjarmasin cuma ini barang lain lain menjelaskan tidak berhenti peperang melawan narkoba terus lihatkan ya semua narkoba kenyalahgunaan ya semua apalagi di bulan Ramadan ini bisa banyak seperti ini ya kan ini pertanyaan nih kenapa nih bisa muncul kenapa bisa banyaknya nah THM tutup bilir tutup ya kan toleh saja gak tutup nih kenapa bisa banyak ini pertanyaan mungkin mereka menikmati mungkin ya kesempatan terbentu nah ini coba dikemasan lagi nanti ya Sidi melaporkan untuk Banjar TV informasi selanjutnya pemirsa operasi ketupat intan 2022 resmi dilaksanakan kepolisian daerah Kalimantan Selatan yang mana bersama instansi terkait mendirikan 23 posko di 13 kabupaten kota selama 12 hari ke depan atau sampai 9 Mei 2022 yang mana pemirsa dari kasus ini sebanyak 5 orang tersangka berhasil diamankan dan 1 orang tersangka lainnya dinyatakan daftar pencarian orang Pemerintah tahun ini memberikan kelonggaran mudik bagi masyarakat meski begitu operasi ketupat intan tetap dijalankan untuk mengantisipasi akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Untuk melihat kesiapan pasukan di lapangan Dirlantas Bolda Kalsel Kompes Pol Mesa Soldriwo bersama Kepala Cabang PT Jasar Harja Kalsel Benyamin Bob Panjaitan memantau sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan seperti di Kabupaten Barito Kewala Banjar Masin dan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Kamis 28 April 2022 Dari pantauan ketiga titik tersebut Kompes Pol Mesa menyampaikan bahwa kesiapan petugas gabungan siap mengamankan titik-titik kerawan kemacetan hingga kecelakaan bahkan pos yang didirikan juga cukup representatif untuk masyarakat istirahat jika sudah lelah saat perjalanan kegiatan supervisi atau pengawasan ke pos PAM ataupun pos pelayanan yang mana terhitung mulai tadi malam pukul 00.00 sudah dimulainya atau digelarnya operasi ketupat Intan 2022 sehingga di awal ini kita mau ngecek persiapan walaupun saya lihat sudah dari tenda dari gabungan pengamanan sudah insya Allah sudah siap semua mumpung pos pelayanan di sini ada poster atau vaksin suntik vaksin satu dan dua pemudi yang mau mampir untuk istirahat ataupun untuk vaksin kedua atau pertama ataupun poster disiapkan sementara Kepala Cabang PT Jasa Raharja Kalsel Benjamin Popanjaitan menyatakan kunjungan ini membuktikan Jasa Raharja mendukung penuh program pemerintah untuk arus mudik 2022 ini ia berharap mudik kali ini berjalan aman lancar dan sehat hingga tidak ada kasus kecelakaan seperti tahun lalu terdapat 15 orang yang meninggal dunia dalam kunjungan ini membuktikan bahwa Jasa Raharja mendukung penuh program pemerintah dalam mudik tahun 2022 ini dengan harapan dan doa mudik tahun 2022 ini dapat berjalan dengan aman lancar dan juga sehat tahun lalu itu ada 15 korban yang meninggal dunia akibat laka lantas selama periode PAM Idul Fitri tahun 2021 untuk wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan kita berharap tahun ini tidak ada bukan berkurang tidak ada masyarakat diminta jangan sungkan jika sudah lelah dalam perjalanan untuk bisa memanfaatkan posko ini untuk beristirahat karena keselamatan lebih diutamakan dibanding kecepatan untuk sampai di tempat tujuan Eko Anggoro Banjar TV Informasi selanjutnya Pemirsa Jelang Hari Raya Idul Fitri Wali Kota Edusina melakukan pemantauan di pasar tradisional dan modern gengati memang ada harga yang tetap aman dan juga ada harga yang mengalami kenaikan Samping itu juga Bipom Pemirsa melakukan secara intensif selama bulan Ramadan saat mengikuti sidak bersama Wali Kota untuk memastikan barang yang digunakan masih keada luarsa atau mengalami kerusakan Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama tim pengendali inflasi daerah dan Forkopimda Banjarmasin kembali melakukan pemantauan harga maupun ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional maupun pasar modern berdasarkan hasil pantauan di pasar pandu harga kebutuhan pokok rata-rata mengalami kenaikan diantaranya seperti halnya daging sapi dari sebelumnya di kisaran harga 135 kini naik menjadi 140 sampai 150 per kilo ayam ras 40.000 per ekor telur ayam 25.000 per kilo dan minyak goreng kemasan 25.000 sampai 26.000 per liter Wali Kota Ibnu Sina menyatakan untuk harga bahan pokok di pasar tradisional rata-rata mengalami kenaikan namun untuk pasar modern harga kebutuhan pokok relatif lebih stabil pasal tradisional dan pasal modern menjelang lebaran ini penting kita lakukan untuk memantau pergerakan harga kemudian stop dan juga harga-harga apakah naik atau bagaimana dari pantauan kami tadi di pasar tradisional rata-rata memang ada kenaikan kalau misalnya daging 135 jadi 150 50 kemudian telur juga naik kalau gula masih stabil kemudian kalau untuk minyak goreng ketersediaannya sudah tidak ada masalah harga juga masih stabil di angka 25 26 per liter tapi yang curah memang belum sampai sekarang tapi kalau untuk di pasar modern rata-rata memang stabil supply cukup kemudian juga ketersediaan cukup dan yang paling penting adalah tidak menaikkan harga Ibnu berharap melalui kegiatan ini bahan pokok di kota Banjermasin aman dan terkendali sehingga bisa tercipta suasana yang aman dan nyaman dalam menghadapi hari raya Idul Fitri Muhayil Bancar TV Badan pengawasan obat dan makanan terus melakukan pengawasan pangan secara intensif baik di pasar tradisional pasar modern maupun toko modern atau pelaku usaha terbaru Bepom melakukan pengecekan dilakukan di pasar modern di kawasan kilometer lima Banjermasin bersama wali kota Ibnu Sina dan jajaran Forkopimda Banjermasin dari hasil tersebut Bepom akui menemukan barang-barang yang sudah keada luar sah disamping itu juga ditemukan barang yang kemasannya sudah mengalami kerusakan setidaknya hal itu disampaikan salah satu petugas Koordinator Pemeriksaan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Banjermasin Ari Yustad Tininksi tapi dengan adanya produk kader luar dan juga rusak ini kita berikan evokasi kepada pelaku usaha atau penjual untuk selalu melakukan pengecekan produk supaya apa yang dia jual itu kepada masyarakat memang benar-benar produk yang aman untuk dikonsumsi makanan untuk yang kader luar biasanya makanan ringan kayak snack-snack yang biasanya gak industri rumah tangga sih memang mungkin perlu pengecekan lebih detil oleh para pelaku usaha atau pedagang untuk mengecek mungkin mereka lupa dalam melakukan pengecekan tanggalkan kekuasa dari pangan selain melakukan pengawasan pangan di pasar tradisional dan modern Bepom sejauh ini juga telah melakukan pengawasan pangan di pasar wadai ramadhan guna mengetahui adanya penggunaan bahan makanan berbahaya seperti borak formalin dan rodamin B atau perwana tekstil namun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap makanan atau pangan yang diambil sampelnya tidak ditemukan adanya zat berbahaya buhayl banjar yang memirsa informasi selanjutnya Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Kallse menyatakan kekecewaannya atas ketidakadilan pemerintah kota Banjarmasin seiring tidak digubrisnya permintaan kuota solar bersubsidi guna kelancaran arus barang di pelabuhan setidaknya hal ini disampaikan ketua DPW Alfi Ilfa Kalimantan Selatan saat ditemui di ruang kerjanya di Banjarmasin Pihaknya menegaskan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan dua jalur khusus di SPBU AKR dan SPBU 15 kepada Alfi Ilfa karena ternyata setelah diteliti dua SPBU tersebut tidak mencukupi untuk mendukung operasional pengangkutan logistik sedangkan ada pihak lain yang diberikan dua SPBU dengan kapasitas solar subsidi yang lebih besar kalau yang sekarang ini pihak lain dikasih 58.000 yaitu di 0607 di Alfi Aprindo dua asosiasi yang punya barang di pelabuhan pemilik barang di pelabuhan hanya dikasih 8.000 liter dua asosiasi itu yang sampai saat ini kami tidak habis pikir dari mana kalkulator atau pola pikir pemerintah melakukan ini untuk itu DPW Alfi Ilfa Kalimantan Selatan mengharapkan keadilan dari penguasa agar memperhatikan kebutuhan BPM ini dengan seksama pihaknya pun menawarkan solusi pembagian SPBU yang lebih merata yakni salah satu SPBU 6 atau 7 yang bisa diberikan ke Alfi dan kemudian salah satu SPBU AKR atau 15 yang juga bisa dibagi ke pihak lainnya karena jika tidak segera ditindak lanjuti dikhawatirkan mengganggu arus angkutan logistik ingat di mana orang semua akan memerlukan penjelan bahan pokok nah ini yang punya barang ini adalah Alfi Ilfa kalau sampai tertahan di pelabuhan dampaknya juga bagi masyarakat bagi itu semua tidak ada barang di pasaran kemudian tidak ada barang yang kita antar aman makmur Banjar TV ya Pak Mirsa saya Jidak kami hadirkan Bupati Banjar ajak salurkan zakat melalui Basnas tetaplah bersama kami selamat menikmati